Hai Bapak Iya nanya dong bantu gimana sih cara nyari fpb dan KPK dari tiga bilangan fpb dan KPK ya ya oke fpb dan KPK kalau ini sudah dulu bilangan prima bilangan prima itu berapa ya kan dimulai dari 2 3 5 7 dan seterusnya jadi caranya kita bagi dulu bilangannya dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu berapa dua ya jadi 24 kita kita bagi dua itu berapa 12 kita bagi dua lagi nah kita bagi dua lagi nah ini kan dua sama tiga sudah bilang lima ya ya udah stop sampai situ lanjut ke sini 45 bisa dibagi dua tidak bisa kita bagi dengan pilihan prima yang selanjutnya berapa kita bagi tiga empat ini berapa 15 15 15 15 kita bagi dua bisa nggak bisa nggak bisa kita bagi tiga lagi berapa lima nah tiga sama lima lima jadi stop sampai situ lanjut ke selanjutnya bisa bagi dua berapa 30 30 kita bagi dua lagi bisa berapa 30 35 35 jadi yang disini 24 itu berapa dua jadi dua tiga jadi dua tiga dikalikan berapa tiga kalau kalau yang 45, 3 nya ada berapa? 2 dikalikan dengan? kalau yang 60, 2 nya ada berapa? 2 dikalikan dengan? 3 sama 5 nah KPK kalau KPK itu, ambil semua bilangan pangkat yang terbesar jadi KPK nya semua angka angkanya ada berapa saja? ada 2, 3 sama 5 3 x 3 3 x 5 pangkatnya paling besar, 2 x 3 pangkatnya paling besar berapa pangkatnya? pangkat 3 kalau yang 3 paling besar mana? pangkat 2 kalau 5 paling besar? pangkat 1 jadi kita hitung, 2 pangkat 3 nya itu? 8 kalau 3 kuadrat? 9 x 5 8 x 9 nya itu? 72 x 5 72 x 5 5 kali 2? 51 x 7 35 35 jadi 30? 6 jadi KPK nya adalah? 360 kalau FPB nya? angka yang sama pangkat yang? kecil FPB FPB yang sama ini ada 2 ini punya 2 gak? enggak kalau di 3 punya 3 jadi kita ambil 3 tiganya pangkat berapa? yang paling kecil? pangkat 1 pangkat 1 jadi untuk FPK nya adalah? 360 yang FPB nya adalah? 360 360 terima kasih